Yang kedua, jika kalian tidak memiliki hook, kalian bisa menggunakan tutorial yang ketiga, jadi kalian bisa pakai tutorial yang keempat, jadi kalian bisa menggunakan itulah 5 tutorial cara melangkap ular tanpa menggunakan tangan. Halo, what's up lain BBM Facebook, oke balik lagi di ReignNanjaTV, channel teredan di dunia U, oke hari ini saya akan memberikan tutorial cara melangkap ular tanpa tangan, wah gimana caranya, jadi begini, karetnya opening, oke, disini saya akan memberikan tutorial, itu cara melangkap ular tanpa menggunakan tangan, jadi karet sekarang sudah memasuki musim hujan ya, mulai dari November, Desember, Januari, mungkin bisa nyampe 22 atau 6 bulan ke depannya, Itu kita sekarang sudah dilanda hujan terus, dan banyak juga laporan ke saya, sering adanya ular masuk ke dalam rumah, jadi untuk di wilayah Purwakarta, kita-kita tim rescue, banyak juga yang rescue ular-ular yang masuk ke rumah, Nah disini saya akan memberikan tutorialnya, cara menangkap ular atau mengamankan ular tanpa menggunakan tangan, tapi kitanya juga harus safety, oke sebelum videonya dimulai, Jangan lupa di klik like, komen, di share, dan paling jelas di subscribe, kalau tidak di subscribe, di tonjok dan juga, Nah yang pertama, kalian harus menggunakan hook, nah ini namanya hook ya, atau snack hook, nah jadi hook ini, itu berbentuk seperti ini, Seperti ini, seperti pengaitnya, maaf, nah kayak gitu, ini kita bisa bikin dari seperti bekas Roland Ced, itu kanan ada ini, oke kiraukan lah, nah terus panjangnya itu bisa sekitar 75 cm atau sampai 1 meter, Panjang amannya itu, jadi semakin agak panjang, itu semakin safety juga kekitannya, nah fungsinya untuk apa? Yang pertama, fungsinya kenapa sih dibuat seperti kaitan begini, itu untuk mengait jika hooknya masuk ke dalam, misalkan kayak kolong korsi, Terus, apa kolong lemari, kayak gitu-gitu, yang susah untuk digapai sama tangan, tapi kan karena disini judulnya tutorial tanpa menggunakan tangan, Jadi kalian harus punya safety tool di rumah, itu meskipun kalian bisa bikin sendiri, atau bisa beli juga, kebetulan ini saya dapat oil-nya dari Om Tio, Om Tiosuf Papel, Oke, nah yang kedua, kalian itu juga harus punya grab stick, kalau perlu, kalau butuh ya kalian harus menggunakan grab stick, Nah nanti bisa cek dah di internet toko-toko yang bisa menyediakan grab stick, nah terus kalian juga harus mengidentifikasi ular apa sih yang masuk ke dalam rumah, Karena sekarang mungkin banyak ular, contohnya kayak cobra, ular koros, atau seperti itulah yang sering masuk ke rumah, Kalian juga harus mengidentifikasi dulu, jadi jangan sampai kalian salah mengidentifikasi taunya warna hitam, kiranya ular koros atau ular kopi, Jadi pas kalian freehand, tangan pakai tangan, eh rupanya gigit, dan ular kobra, nah itu kan bahaya, makanya disini harus pakai safety tool, Jadi disini sekarang saya mau kasih tutorialnya pakai ular kobra, nah kenapa sih harus pakai ular kobra, karena ular kobra itu sering masuk ke dalam rumah, Nah itu ularnya ya, nah itu ularnya, ini sekarang kita pakai ular kobra, nah yang pertama, ular kobra itu kan bisa menyemprot, Menyemprotkan bisanya, jadi kita juga harus pakai kacamata atau kalian pakai ini, nah selain kalian pakai hook, kalian juga harus pakai alas safety, Entah itu kelem seperti ini, atau bisa pakai kacamata, itu yang penting, kalian harus jaga-jaga supaya tidak tersembur oleh bisak hook, Oke tanpa apa-apa sih, inilah dia, 5 tutorial cara menangkap ular, atau mengusir ular dari rumah tanpa menggunakan tangan, Oke yang pertama, busuk kita bisa dengan cara cukup mengaitnya, lalu kita usir giring bawa ke luar, dan bisa agak jauh juga lah, Contoh misalkan rumah kita dekat perkebunan, sudah kita kembalikan lagi aja ke kebun, dengan cara dikait seperti ini, Ini kita kait, kita angkat, kita bawa, lalu kita buang, nah kalau misalkan aktif seperti ini, Nah misalkan kita cukup kait, kait, terus bawa sampai ke luar ya, kait, nah itu yang pertama, dengan cara mengaitnya ya, Yang kedua, jika kalian tidak memiliki hook, kalian bisa menggunakan ember, caranya seperti apa? Nah, sudah dikeluarkan, kita bisa giring ularnya masuk ke dalam ember, Nah, giring seperti ini, lalu kita balikin, sup, kita masukin, Jika sudah masuk seperti ini, kita harus cari tutup, entah itu tutup embernya kek, atau pakai tutup apa saja, Sudah ditutup, baru kita buang ke luar, tapi jangan lupa, tutupnya juga, kita harus buka, belum dilepaskan, Atau ada juga yang dengan cara, kita, seperti tadi dimasukin, Nah, contoh nih, kita keluarkan dulu, kita tutup ini, nah nanti, ekornya, baru kita, tepuk-tepuk seperti ini, pelan-pelan aja, supaya, kulernya masuk, Nah, sudah masuk seperti ini, kita bisa pindih di atasnya, pakai yang berat-berat, entah itu mau batu-batak, atau apa, Lalu kalian, kabari, anak-anak komunitas reptil di kota kalian, atau bisa juga, apa namanya, ke pemberdam kebakaran, gitu, Nah, tutorial yang ketiga, jadi, kalian bisa pakai, ini nih, apa namanya, kongki, kongki buat sampah, ya, Terus, kalian juga harus menyediakan kotak, atau ember yang ada tutupnya, seperti, ya kayak gini deh, contohnya ya, Nah, yang pertama, jika misalkan keluarnya ketahuan, kita buka dulu, dan taruh, ininya jangan jauh-jauh, Taruh aja di sini, gini, terus, ini kita, ulernya kita keluarkan, Nah, setelah ulernya dikeluarkan, kita bisa diserok pakai ini, nah, diserok seperti ini, dan masukin di sini, Nah, setelah, kepalanya sudah masuk, ini langsung cepat-cepat ditutup, Nah, terus, ini ekornya gimana, masih ada keluar, kita bisa klik-kitik, bagian sininya, tapi harus hati-hati ya, Nah, kita bikin dia geli, nanti juga dimasuk sendiri kok, nah, kita goyang-goyang seperti ini, nanti juga dimasuk sendiri, Yang penting, si ulernya tidak merasa tersakiti, nah, sudah seperti ini, kita bisa tutup, Oke, tutorial yang keempat, jadi kalian bisa menggunakan botol aqua, atau lebih bagusnya, kalian pakai pipa paralon ya, yang buat air, Oke, jadi, disini, ini, botol aqua yang masih utuh, dan ini, yang sudah saya kasih lubang, atas, dan bawahnya, Fungsinya untuk apa, untuk nanti kita bisa masukin ulernya lewat sini, gitu, ini contohnya nanti kita dibuka, Buka, buka, dan ini buka aja, jadi nanti kita, seperti ini, ini hasilnya, nah, terus, kita harus juga ada karung, nah, karung ini, kalian, ini dimasukin ke sini, nah, Terus, kalian dibuat seperti ini, dan juga, nah, seperti ini, jadi, posisinya, nanti ulernya bisa masuk ke dalam, Nah, jadi ini, deh, terus, kalian bisa disimpan di pojokan dinding, ya, nanti, kalian bisa simpan di pojokan dinding, seperti ini, Lalu, kalian juga bisa pakai, batu bata untuk menopang, seperti ini, lalu, kita, keluarkan bulur, Kalian nanti bisa giring juga, si posisi ulernya, kalian giring, dan kalian bisa suruh masukin ke kepalanya, masuk ke dalam botol, Nah, tuh, dia masuk sendiri, tuh, masuk sendiri, nah, nah, kita suruh masuk dulu, Nah, jika sudah masuk, lubang yang di depan, kita tutup dengan batu bata yang tadi, kita pakai, ya, nah, kita tutup sendiri, nah, setelah ditutup, dan setelah ulernya semua masuk, Nah, jadi, di ujung dalam, di ujung dalam botol tadi, kita bisa, pakai, sabu, atau pakai, apa, kita tutup, dan setelah ulernya semua masuk, Nah, sudah di diri, seperti ini, kita turun, seperti ini, sampai si ulernya ke, bagian, bawah, setelah itu, kita injek, Langsung, langsung, kita putar-putar disininya, di ujungnya, di ujung karunnya, baru, dah kita iket, nah, contohnya, seperti ini, gitu, tutorial yang kelima, kita bisa menggunakan, galon, Jadi, nanti, fungsinya, galonnya, bisa kita, seperti tadi, kita dibuat tidur seperti ini, nah, sudah dibuat tidur seperti ini, yuk, Sekarang, kita ulernya, kita keluarkan, nah, nanti, si kepala ulernya, harus dibantu juga masukkan, nah, sip, masuk, cepat, nah, setelah ulernya masuk, kita, ininya, dibuat diri seperti ini, supaya, Posisi ulernya, dia tidak akan, balik lagi ke atas, nah, terus, kita masukkan, nah, setelah masukkan seperti ini, kita bisa tutup juga, pakai apapun, yang berbentuknya, tutup, supaya ulernya, nanti, nggak keluar lagi, gitu, teman-teman, oke, jadi, itulah, 5 tutorial, cara melangkap ular, tanpa menggunakan tangan, seperti itu, guys, oke, thank you, yang udah nonton, mudah-mudahan materinya bermanfaat, ya, meskipun, sekarang musim hujan, kalian harus tetap hati-hati, nah, bagi, karena sekarang, gimana ya, ular itu sering masuk ke dalam rumah, kalau musim hujan, karena mereka itu mencari tempat yang hangat juga, terus, bagaimana sih, antisipasinya, kalau ular, supaya nggak masuk ke rumah, kalian bisa bersihkan, rumah kalian, dan jangan kalian buat kotor, contohnya, seperti ada barang-barang bertumpuk, ya, contohnya, seperti ada barang-barang bertumpuk, yang sudah tidak, maksudnya, tidak, sudah tidak terpakai, lebih baik di, kalian bungkus, kalian bungkus, atau kalian bakar, atau kalian apapun lah, itu, yang penting, jangan, barangnya, jangan sampai bertumpuk di rumah kalian, terus, eh, antisipasi juga, rumah kalian bisa di, kelilingi, pakai, karbol, atau wipol, ya, jadi, ular itu, dia, tidak, menyukai, yang, berbau-bau kimia, apalagi, bau-bau menyengat, itu, kalau, kalau, misalkan, kalian, tabur pakai garam, itu, kalian, salah, itu, mungkin, thank you, yang anda nonton, dan, jangan lupa untuk di, like, di, komen, dan, paling jelas, di, subscribe, oke, kalau nggak di, subscribe, di, konyok, bahkan, bang, see you next time, goodbye,